Pemirsa geger, dua bocah SMP tewas misterius di bendungan gerak sembahat Gresik, Jawa Timur. Sementara dari lebak Banten, remaja yang hilang selama tiga hari akibat terseret ombak pantai Ciantir akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Warga desa Sidomukti, bunga Gresik, Jawa Timur, selasa siang geger. Dua bocah SMP bernama AL dan AN ditemukan tewas misterius mengambang di bendungan gerak Semabayat. Evakuasi jasad kedua bocah berlangsung dramatis. Disaksikan ratusan warga yang berdatangan karena penasaran sekaligus prihatin. Kamera pengawas bendungan sempat merekam kedua korban datang ke bendungan dengan berboncengan sepeda motor Senin sekitar pukul 10.30. Dugaan sementara salah satu bocah terpleset sementara temannya yang berusaha menolong justru ikut tenggelam. Setelah saya memperhatikan CCTV yang ada di kantor, jam 9.10, itu belinya memang kedua korban itu di sini. Dari sana jalan ke sini. Sampai dicari, sampai malam gak ketemu, pagi sekitar sengah 9, jam 9 baru diketemukanlah jenazah ini mengambang di BKS. Dari hasil olat TKP, kedua korban dipastikan tewas dan sudah terapung selama dua hari. Sementara guna mengetahui penyebab pasti kematian kedua korban dibawa ke rumah sakit Fatma Medika Bunga untuk diotopsi. Tak kalah mengharukan upaya evakuasi jasad remaja yang terseret ombak di pantai Ciantir, kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Korban bernama HF, remaja 21 tahun, warga Tegal Parang, kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, sudah dalam pencarian timsar sejak tiga hari lalu. Kejadian berawal saat korban bersama tiga rekan terseret ombak besar yang tiba-tiba datang saat hendak mencuci tangan. Tiga orang berhasil diselamatkan warga sementara HF hilang terseret ke tengah laut. Alhamdulillah pada pukul 10 timsar gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk kepentingan medis sebelum dibawa ke rumah duka di Jakarta untuk disemayamkan keluarga. Tim Liputan Trans setuju.